Halo guys, apa kabar? Yuk ikutin perjalanan gue hari ini terbang naik transnusa dari Jakarta ke Bali. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Hari ini gue lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan hari ini gue bakalan terbang naik transnusa dari Jakarta ke Denpasar. Kalau sebelumnya gue naik transnusa itu dari Jakarta ke Jogja. Kali ini gue bakalan naiknya itu dari Jakarta ke Bali. Dan kalau sebelumnya gue naik Airbus A320neo-nya transnusa dengan registrasi PKTLA. Sekarang pesawatnya dijadualin pakai Airbus A320 yang CEO. Registrasinya itu PKTLB. Dan gue penasaran sih apakah cabinnya sama atau beda. Karena katanya sih beda. Nanti kita lihat ya dalamnya kayak gimana. Oke, ikutin terus perjalanan gue terbang dari Jakarta ke Bali. Jadi naik transnusa Airbus A320 CEO. Gue bakalan terbang dengan pesawat Airbus A320 berregistrasi PKTLB. Terima kasih telah menonton! Pesawat ini punya konfigurasi 174 kursi ekonomi kelas. Hari ini gue duduk di kursi nomor 13F di barisan emergency exit. Jenis kursi dan juga warnanya berbeda dengan yang ada di pesawat A320neo transnusa. Kalau kalian lebih suka yang mana? Terima kasih telah menonton! 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 Gak lama setelah tank off, cabin crew memulai penjualan makanan serta minuman dan juga membagikan makanan untuk penumpang yang sudah peribuk melalui website. Di penerbangan ini, gue sempat peribuk hot meal berupa chicken cordon blue. Rasanya cukup enak. Terima kasih telah menonton! Kondisi lavatori di pesawat ini cukup bersih dan juga terawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah penerbangan kurang lebih 1 jam 30 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Bali. Terima kasih telah menonton! 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 Ok guys! Terima kasih telah menonton! Oke guys! Terima menonton! Terima kasih.